Salam sejahtera untuk kita semua para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam pokok pembahasan pekabaran firman Tuhan di saat ini Dalam buku Yesus Nama di atas segala nama Yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Elenji Waid Dan disini dikatakan bahwa dalam tulisan lain Yesus adalah Alfa dan Omega Pencipta langit dan bumi Pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna Dan pemikul beban besar kita Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita Dia menulis tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung Kepada mereka yang hancur oleh dosa Ia menawarkan juruselamat yang sempurna Perantara yang agung, perantara yang maha kuasa dan kapten keselamatan kita Bersyukur di saat ini kita boleh bertemu lagi dalam pekabaran firman Tuhan Dalam buku Yesus Nama di atas segala nama Yang mengingatkan kita, yang memberi harapan kepada kita Di tengah-tengah dunia yang tidak menawarkan keselamatan ini Di tengah-tengah dunia yang memunggungkan kita Untuk mencari jalan keselamatan Kepada orang-orang yang dikatakan bahwa kepada orang-orang yang bimbang di antara kita Dia menulis tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik Yang agung kepada mereka yang hancur oleh dosa Dia menawarkan seorang juruselamat yaitu Yesus Kristus Mari para pemirsa saya undang sekali lagi Untuk meluangkan beberapa menit ke depan Kita akan membahas pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini Dengan judul Sang Raja Agung Ayat inti kita di saat ini terdapat dalam Lukas 1 ayat 32 Yang dikatakan di sana Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya Tahta daun, Bapak leluhurnya Kita harus membandingkan tabiat kita dengan standar hukum Allah Yang sempurna Agar melakukan hal ini kita harus menyelidiki Kitab suci mengukur pencapaian kita dengan firman Allah Melalui rahmat Kristus Pencapaian tertinggi dalam tabiat adalah mungkin Karena setiap jiwa yang datang di bawah pengaruh roh Allah Dapat diubahkan pikiran dan hati Agar mengerti keadaanmu Perlu mempelajari Alkitab dan berjaga dalam doa Rasul mengatakan Ujilah dirimu Apakah kamu tidak di dalam iman? Selidikilah dirimu Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diriamu Janganlah mereka yang bodoh Tetap bersikap Masa bodoh Mereka tidak boleh tetap bersikap Masa bodoh Dan menemukan pikiran Allah Mereka harus membandingkan Salib Kalwari Memperkirakan jiwa dengan nilai persembahan yang telah dibuat di sana Yesus mengatakan kepada semua orang yang percaya Kamu adalah saksi-saksi Kamu adalah pekerja-pekerja bersama dengan Allah Ini adalah benar Setiap orang yang harus bersungguh-sungguh berjuang Menggunakan setiap kekuatan Untuk meningkatkan setiap kesempatan Menjadi tepat guna Agar dia tidak malas Kuat dalam roh Di dalam melayani Puji Tuhan Firman Tuhan di pagi hari ini Mengajarkan kita Bahkan Memberi kita motivasi Karena setiap kita Tuhan telah mengurutkan kepada kita Segala talenta, kekuatan Bahkan roh Untuk menggambarkan pekabaran ini Di pagi hari ini Dikatakan bahwa Kita harus membandingkan tabiat kita Dengan standar hukum Allah Jadi apa itu standar hukum Allah Yaitu adalah Dasar pemerintahan Allah Yang ada di surga dan di bumi Yaitu 10 hukum Allah Kenapa kita harus Membandingkan tabiat kita Di dalam hukum-hukumnya Oleh karena ketika kita membandingkan Tabiat kita Dengan hukum Allah Kita akan melihat Bahwa kita adalah orang berdosa Kita akan melihat Cacat dari tabiat kita Kita akan merasa kurang Ketika kita melihat tabiat Allah Di dalam hukum Allah Di dalam standar Dimana Tuhan memberikan Standar itu kepada Kita semua Disini juga dikatakan Melalui rahmat Kristus Pencapaian tertinggi Dalam tabiat Allah Mungkin Karena setiap jiwa yang datang Di bawah pengaruh Allah Dapat diubahkan Pikiran dan hati Agar mengerti keadaanmu Perlu mempelajari Alkitab Dan berjaga dalam doa Kenapa kita perlu Memperhatikan kehidupan kita Kenapa kita perlu Tuhan ajarkan untuk Mencari kebenaran itu Bahkan disini dikatakan Kita perlu Untuk menyelediki kitab Allah Oleh karena Ketika kita Mencari kebenaran Hari demi hari Dengan penuh Dengan Niat yang sungguh-sungguh Kita akan mendapati Diri kita Bahwa disini dikatakan Roh Allah Dapat di Roh Allah akan menuntun kita Dan tabiat dan pikiran kita Bahkan hati kita Akan diubahkan Disini juga dikatakan bahwa Ujilah dirimu sendiri Apakah kamu dega Di dalam iman Selidikilah dirimu Apakah kamu tidak yakin Akan dirimu Bahwa Kristus ada Di dalam diri kamu Janganlah mereka yang bodoh Tetap bersikap Masa bodoh Mereka yang tidak boleh Tetap bersikap Masa bodoh Dan menemukan pikiran Allah Mereka harus memandang Kesalib kalvari Dan memperkirakan jiwa Dengan nilai persembahian Telah dibuat disana Yesus mengatakan Kepada semua orang Percaya Kamu adalah saksi Kamu adalah pekerja Pekerja bersama dengan Allah Ini adalah benar Setiap orang harus Bersungguh-sungguh berjuang Menggunakan setiap kekuatan Untuk meningkatkan Setiap kesempatan Menjadi tepat guna Agar dia tidak malas Kuat dalam roh Di dalam melayani Allah Kenapa Tuhan anjurkan Kenapa Tuhan tetap ajarkan Tiap hari kita mendengarkan Firman Tuhan Oleh karena manusia adalah Manusia terbatas Oleh karena dosa Pikiran kita Bahkan pengetahuan kita terbatas Sehingga setiap hari kita Mendengarkan kebenaran Tuhan Mendengarkan Pekabaran firman Tuhan Mengingatkan kita kembali Akhir kita menggunakan Talenta Menggunakan kekuatan Yang Tuhan berikan Di dalam ladang penginjilannya Disini dikatakan Ujilah dirimu sendiri Apakah Kristus ada Di dalam hati saya Setiap hari Saya belajar Dan berdoa Apakah Yesus ada di dalam hati saya Yang memancarkan Karakter Kristus Di dalam kehidupan saya Setiap hari Ataukah Saya hanya Sebatas membaca Pekabaran firman Tuhan Tetapi tidak Meminta Tuhan Untuk menolong saya Menghidupkan Pekabaran itu Sehingga orang lain Tidak melihat Sahaya Yang Tuhan berikan kepada saya Tidak melihat Talenta Yang Tuhan telah Percayakan kepada saya Untuk Saya gunakan Untuk saya usahakan Untuk saya latih Untuk saya asah Untuk dapat menolong Orang lain Untuk dapat Tuhan gunakan Di dalam pekerjaannya Ketika di saat ini Tuhan mengingatkan saya Bahwa Janganlah orang bodoh Tetap bersikap Masa bodoh Janganlah kita bersikap Masa bodoh Dengan pekerjaan Tuhan Dengan kesempatan-kesempatan Yang ada Masa muda Bahkan masa tua Yang Tuhan Masih Percayakan kepada kita Masing-masing Biarlah kiranya Kesempatan yang indah ini Kita boleh gunakan Di dalam mengabarkan Kebenaran firman Tuhan Bahkan kita boleh Menghidupkan itu Di dalam kehidupan kita Agar kita Mulai menjadi berkat Boleh menjadi terang Bagi orang-orang Yang ada di sekitar kita Di sini dikatakan Bahwa setiap talenta Yang telah Dianugerahkan kepada manusia Haruslah dilatih Agar nilainya bertambah Dan setiap Perbaikan haruslah diserahkan Kembali kepada Allah Kalau perilakumu Suaramu Dan pendidikanmu Kurang baik Maka engkau tidak perlu Tetap berada Dalam keadaan ini Engkau harus terus Berjuang agar engkau Mencapai standar Yang lebih tinggi Baik dalam pendidikan Maupun dalam Pengalaman rohani Sehingga engkau dapat Menjadi pengajar-pengajar Hal-hal yang baik Sebagai hamba-hamba Sang Raja yang agung Secara individu Engkau harus menyadari Bahwa engkau Berkewajiban Untuk meningkatkan dirimu sendiri Oleh pengamatan Belajar Dan bersukutuh Dengan Allah Sebab Allah Mampu Membuat engkau Bijaksana Menuntun Dan menjadikan engkau Sempurna Di dalam Kristus Juru selamat Adalah pola Yang tidak pernah salah Yang ditiru Oleh seluruh Pengikutnya Adalah kesempatan Bagi anak-anak Allah Untuk mengerti Hal-hal rohani Secara bijaksana Sanggup mengolah Mana yang mungkin Dipercayakan kepadanya Allah tidak Menyediakan jalan Dimana seseorang Dapat memanfaatkan diri Karena melakukan Pekerjaan yang ceroboh Dan namun Banyak pekerja Semacam ini Dipersembahkan kepada dia Oleh mereka Yang bekerja Dalam pekerjaannya Tetapi Itu tidak berkenan Kepadanya Dasar-dasar pendidikan Halaman 227 Dan 228 Dinyangkatkan kembali Di dalam pekerjaan Allah Di dalam melakukan Pekerjaan Allah Kita telah dipilih Kita telah dikhususkan Kita diberi Tanggung jawab yang besar Kita diberi Kuk untuk kita pikul Bersama dengan Juru Selamat Sebagai partner Dalam ladang penginjilannya Di sini dikatakan Sebagai hamba-hamba Sang Raja yang agung Secara individu Engkau harus menyadari Bahwa engkau Berkewajiban Untuk meningkatkan dirimu Sendiri oleh pengamatan Belajar Dan bersekutu Dengan Allah Sabda Allah Mampu membuat Engkau bijaksana Menuntun Dan menjadikan Engkau sempurna Di dalam Kristus Jadi mari kita gunakan Talenta kita Mari kita gunakan Segala ilmu Yang Tuhan telah berikan Kepada kita Di sini dikatakan Jangan masa bodoh Tetapi mari kita Giat di dalam Melakukan pekerjaan Tuhan Seperti yang Paulus katakan Bahwa aku melatih tubuhku Sehingga aku pun Tidak ditolak Oleh karena Harus kita Melatih tubuh kita Harus kita Mengasah talenta kita Yang Tuhan telah Percayakan bagi kita Jangan masa bodoh Dengan keadaan dunia Seperti ini Banyak orang-orang Di luar sana Yang menantikan Uluran tangan kita Dimana Tuhan Mau menggunakan kita Sebagai alatnya Kita hanyalah wadah Dimana Tuhan Mau Bekerja sama Dengan kita Mau menggunakan kita Mau menggunakan Waktu kita Mau menggunakan Uang kita Mau menggunakan Masa muda kita Bahkan masa tua kita Kepada pemirsa Di rumah Mari Saya menghancurkan Kita semua Bekerja sama Di dalam Melakukan pekerjaan Tuhan Mungkin dalam keluarga Di sekitar Di tempat kerja kita Biarlah kiranya Kita boleh menjadi berkat Boleh menjadi teladan Yang boleh menunjukkan Akan tabiat Allah Yang sempurna Dimana Allah adalah pusat Ada Allah adalah pola Dimana kita harus Mengikuti Bahkan Tuhan menghancurkan kita Untuk hidup Sesuai dengan Seturut kehendak Tuhan Disini juga dikatakan Bahwa Firman Tuhan Atau Sabda Allah Mampu membuat Engkau bijaksana Menuntun dan Menjadikan engkau Sempurna Di dalam Kristus Juruselamat adalah Pola tidak pernah Salah Yang ditiru oleh Seluruh Pengikutnya Adalah kesempatan Bagi anak-anak Allah Untuk mengerti Hal-hal rohani Secara bijaksana Sanggup Mengelola Mana yang mungkin Dipercayakan Kepadanya Allah tidak Menyerahkan jalan Dimana seorang Dapat memang Maafkan diri Karena melakukan Pekerjaan yang Ceroboh Tuhan Mengingatkan kita Di dalam ladang Pekerjaannya Bahkan saya sendiri Untuk tidak Melakukan Pekerjaan Tuhan Dengan cara Ceroboh Dengan Sembarangan Sehingga Tuhan mengatakan Bahwa Tidak ada Maaf bagi saya Sebagai pekerja Allah Untuk melakukan Pekerjaan Allah Untuk Menggunakan talenta Yang Tuhan Berikan Dengan sembarangan Dengan ceroboh Dengan tidak teratur Karena Tuhan Mengajarkan kita Bahwa Setiap Talenta Setiap pekerjaan Waktu kita Uang kita Apapun itu Yang Tuhan Percayakan Itu adalah Milik Allah Dan digunakan Di dalam Pekerjaannya Baiklah kita Dikatakan Tuhan Menggunakan Dengan sungguh-sungguh Segala talenta Yang Tuhan Percayakan Menggunakan Dengan sungguh-sungguh Segala kekuatan Bahkan Segala Kekayaan Bahkan Pendidikan Yang kita Tempuh Untuk dapat Digunakan Di dalam Ladang Pekerjaannya Baiklah kita Dengan sungguh-sungguh Menggunakan Segala Mengerahkan Segala Kekuatan Kita Untuk Menyelamatkan Jiwa-jiwa Yang butuh Pertolongan Sehingga Tuhan mengatakan Melatih tubuh kita Agar kita menjadi Rajin Di dalam Pekerjaannya Melatih Roh kita Agar kita Dapat Bekerja sama Dengan dia Bahkan Dikatakan bahwa Jangan pernah Kita sama sekali Menjadi malas Menjadi letih Di dalam Memperjuangkan Keselamatan kita Masing-masing Tuhan mengingatkan kita Bahwa Di dalam Pekerjaannya Jangan ada Di antara Umat-umat Tuhan Jangan ada Di antara Teman-teman Teman-teman Sepekerjanya Menjadi malas Rohnya Menjadi padam Sehingga Orang-orang Di sekitlingnya Tidak dapat Melihat Karakter Allah Tidak dapat Melihat terang Yang menuntun Orang-orang Yang membutuhkan Pertolongan Di dalam Jalan Keselamatan itu Biarlah kita Di saat ini Boleh terberkati Dengan pekabaran Firman Tuhan Jangan lupa Kita harus Berserah kepada Tuhan Selalu bertanya Apakah Yesus Kristus Hidup di dalam Kehidupan saya Secara pribadi Bahkan di dalam Keluarga Di dalam Melayani keluarga Bahkan Tuhan Percayakan Pekerjaan-pekerjaan Di luar Keluarga kita Biarlah kita Boleh selalu Bertanya Dan berdoa Meminta Tuntunan kuasa Tuhan Kita boleh Mengerti Kebenaran Yang Tuhan Boleh Percayakan Di dalam Kehidupan kita Boleh Membawa kita Kepada Jalan Keselamatan Ingat Bahwa kita Adalah Umat-umat Yang sisa Hidup Di zaman Di jemaat Lalu Kiah Suam-suam Kukuh Tuhan Mengingatkan Selalu Mengingatkan Kita Bahwa kita Harus Tekun Dan berdoa Kita harus Fokus Di dalam Mengerjakan Pekerjaan Tuhan Di dalam Kehidupan Kita Masing-masing Biarlah Kiranya Di dalam Kehidupan Kita Boleh Disanggupkan Oleh Tuhan Meminta Pertolongan Tuhan Agar kita Boleh melakukan Apa yang Tuhan Kendaki Untuk Kita Hidupkan Di dalam Kehidupan Kita Banyak Orang Di luar Sana Membutuhkan Pertolongan Kita Banyak Orang Di luar Sana Yang Tersesat Mau Mencari Jalan Keluar Mau Mencari Jalan Keselamatan Itu Janganlah Kita Membatasi Diri Kita Untuk Menjadi Terang Untuk Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Oleh Karena Kita Tuhan Telah Menyelamatkan Kita Sehingga Kasih Itu Mari Kita Bagi Dengan Cuma Cuma Karena Tuhan Mengasihi Kita Dengan Secara Cuma Cuma Kita Harus Memberi Kasih Itu Memberi Keselamatan Itu Juga Kepada Orang Lain Dengan Cuma Cuma Dengan Pertolongan Tuhan Saja Hanya Dengan Pertolongan Tuhan Saja Oleh Karena Kita Tidak Mempunyai Kekuatan Apapun Kita Harus Menyadari Kita Adalah Debu Melihat Diri Kita Bahwa Kita Tidak Punya Kuasa Apapun Melalui Gambaran Pola Kristus Melalui Hukum Allah Kita Boleh Melihat Noda Dan Dosa Di Dalam Kehidupan Kita Biarlah Kiranya Pekebaran Firman Tuhan Di Saat Ini Boleh Memberkati Kita Di Sepanjang Aktivitas Kita Hari Ini Biarlah Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Saya Bawa Dalam Nama Yesus Amin